Intro Hi everyone, shalom, shalom Senang berjumpa dengan saudara dalam program When We Worship Channel hari ini saudara Persiapkan hati kita untuk kita mau belajar, merenungkan firman Tuhan Serta kita mau bersekutu dengan dia melalui penyembahan kita Di dalam keintiman dengan dia, amin saudara Dan hari ini kita mau belajar satu tema yang akan saya bahas mungkin selama dua atau tiga hari ini Bagaimana kita mengasihi Tuhan, love God, love people Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Tapi saya akan bawakan pelan-pelan saudara Supaya setiap daripada kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan itu adalah penting Amin Mari kita sama-sama baca dari kitab Efesus 6 ayat yang ke-24 Dikatakan bahwa kasih karunia menyertai semua orang Yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus Dengan kasih yang tidak binasa Sekali lagi kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus Dengan kasih yang tidak binasa Dalam terjemahan New King James Version dikatakan Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity Amen Terjemahan bahasa Inggris ini dikatakan bahwa kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus Di dalam ketulusan Atau kejujuran Lebih tepatnya ketulusan saudara ya Nah pertama kita mau belajar Dalam ayat ini dikatakan bahwa kasih karunia Allah menyertai setiap kita yang mengasihi Yesus Kita tahu bahwa kasih karunia atau grace itu adalah Yesus sendiri Amen Kalau saudara mengikuti series When We Worship di berupa waktu yang lalu saya sudah jelaskan Yesus adalah sang kasih karunia itu sendiri Jadi menerima Yesus artinya kita menerima kasih karunia Menghormati kasih karunia artinya kita menghormati Yesus Itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan saudara Jadi kalau dikatakan kasih karunia Allah menyertai kita yang mengasihi Yesus Itu sudah jelas Bahwa kasih karunia Tuhan akan dilimpah-limpahkan dalam kehidupan kita saudara Bagi setiap kita yang mau mengasihi Yesus Amen Nah mengasihi itu artinya memberi rasa sayang Yang sangat tulus kepada seseorang tanpa mengingat-ingat apa yang pernah lalu Ya saudara ya apa yang pernah dilakukan Atau mungkin bahkan pernah dijahati Tapi kita tetap mengasihi Nah itu arti dari mengasihi saudara ya Nah ini penting Kasih seperti apa Yang harus kita berikan kepada Tuhan Nah kasih yang dimaksud jelas Kasih yang gak ada maksud dibaliknya saudara ya Kasih tanpa syarat Ya Tentu adalah kasih yang tanpa syarat Atau kasih yang gak ada muatan Aku akan mengasihi kamu kalau Nah ini gak bisa saudara Ya Jadi kasih yang tanpa syarat Atau dibilang kasih agape Ya Kasih yang tanpa syarat Seperti apa yang Yesus berikan dan lakukan Kepada semua orang Tanpa mengharapkan timbal balik Nah ini pun harus kita bisa berikan Kepada Yesus Amen Karena itu yang dia ingini Dalam Markus 12 Ayat 29-31 Dikatakan jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah hai orang Israel Tuhan ala kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Nah rupanya ayat ini saudara Dikutip oleh Yesus dari kitab ulangan 6 Karena ini merupakan satu perintah yang penting Yang Tuhan berikan pada Musa Pada zamannya saudara Ya Kalau kita mengenal istilah Shema Israel Shema Israel Kitab ulangan 6 ayat 4 Sampai yang ke 9 Dikatakan Dengarlah hai orang Israel Perintah dengarlah ini saudara Itu berbicara bukan cuma sekedar dengar Tapi lakukanlah Ya Dikatakan Tuhan itu ala kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Saya akan sampai disini dulu Jadi ternyata saudara Jadi ternyata saudara bahwa mengasih Tuhan itu adalah perintah Bukan anjuran atau nasihat Haleluya Mengasih Tuhan adalah perintah Atas setiap daripada kita Kalau Yesus Mengasih Tuhan adalah hukum Cuma begini saudara Bedanya adalah hukum ini Bukan kita lakukan Karena kita terpaksa harus melakukan Amen Waktu kita menerima Sang anugerah dalam hidup kita Saudara Itu artinya apa Kita membiarkan hukum itu hidup Di dalam hidup kita Kita mengasih Yesus Artinya kita pun mengasih hukumnya Haleluya Artinya kita tidak membiarkan ini Menjadi perintah Tapi kenapa waktu itu dikatakan saudara bahwa Dengar dan lakukan Hai orang Israel Merupakan suatu perintah daripada Tuhan Ya Karena bangsa Israel Memang pada saat itu Masih membawa budaya-budaya Mesir Nah bagi kita yang baru Menerima Tuhan sebagai Tuhan yang juru selamat Baru bertobat Mungkin Ada hal-hal yang memang harus kita terima dulu Sebagai perintah Tetapi seiring perkembangan Waktu saudara Ya Seiring kita Beranjak Dewasa Maka perintah itu Akan menjadi sesuatu yang Menyukakan hati kita Amin Nah Terus dikatakan Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya Berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya Apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Apabila engkau bangun Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu Dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu Dan haruslah engkau menuliskannya Pada tiang pintu rumahmu Dan pada pintu gerbangmu Haleluya saudara Jadi poin untuk bagaimana kita mengasihi Tuhan Yang pertama saudara Menurut apa yang Yesus katakan berdasarkan Sema Israel Akui Tuhan Sebagai Satu-satunya dalam hidup kita Tuhan itu perlu diakui Haleluya Kita manusia cari-cari pengakuan Tapi kalau Tuhan Dia memang harus diakui Keberadaan Tuhan dalam hidup kita Harus kita akui saudara Barang siapa mengakui aku Maka aku akan mengakui dia Itu kata Tuhan Amin Nah Kita harus mengakui Tuhan He is the only one Bahwa dia adalah satu-satunya dalam hidup kita Lalu yang kedua Kasihi Tuhan dengan segenap Dengan segenap itu artinya Dengan seluruh keberadaan kita Roh jiwa dan tubuh kita Mesti sepakat Satu Gak bisa Tubuh kita Mengasihi Tapi pikiran kita Ah gak mungkin Ah mana bisa Gak bisa saudara Roh jiwa dan tubuh kita harus satu Dengan segenap apa dikatakan Dengan segenap Hati Jiwa Kekuatan Roh jiwa dan tubuh Semua menyatu saudara Ya Memberikan yang terbaik Karena dia telah memberikan yang terbaik bagi kita Baru Yang ketiga Lakukan secara berulang-ulang Amin Bagian dari bagaimana kita mendik anak-anak kita Adalah Dengan dilakukan berulang-ulang Sama Bagaimana kita memerintahkan pikiran kita Adalah Dengan Memerintahkan secara berulang-ulang Lakukan secara berulang-ulang Yang keempat Sampai hati Atau lengan Dan pikiran Atau dahi Menjadi satu dengan dia Berbicara tentang Oneness One When we become one with Christ With Jesus Hati dan pikiran kita Amen Itu menjadi satu dengan Tuhan saudara Jadi Apa yang Kita sudah bahas di When You Worship channel yang lalu Saudara Apa yang dia pikirkan Apa yang dia rasakan Itu ada atas kita Apa yang dia Firmankan Kita firmankan juga Saudara Apa yang dia katakan Kita katakan Apa yang dia doakan Kita doakan Amin Baru Yang kedua Dari kitab Ephesus dikatakan Kasih dia Dengan ketulusan With sincerity Tulus artinya Enggak pura-pura Tulus itu Enggak dibuat-buat Tulus itu Artinya Enggak palsu Saudara Kita harus Mengasih Tuhan Dengan Asli Apa adanya Diri kita Amin Dia menerima Kita apa adanya Tapi kita juga Harus mengasih Tuhan Dengan seluruh Keberadaan hidup kita Saudara Haleluya Jangan pura-pura Bilang Aku mengasih Engkau Tuhan Tapi kita Masih melakukan Dosa Aku mengasih Engkau Tuhan Tapi lidah Mulut kita Masih maki-maki Orang Kita bilang Aku mengasih Engkau Tuhan Tapi tangan Kita masih Nempeleng Orang Istri Atau suami Enggak bisa Kita harus Mengasih Tuhan Dengan Segenap Dan Dengan Tulus Apa yang kita Lakukan Pikirkan Perkatakan Semuanya Menjadi Satu Gak Gak Bisa Pura-pura Gak Bisa dibuat-buat Haleluya Kalau kita Melakukannya Kita Mengasih Tuhan Dengan Segenap Percaya Maka Tuhan Tuhan akan Melimpahkan Kasih Karunianya Dalam Kehidupan Kita Perkenanannya Akan Dilimpah-limpahkan Segala yang Terbaik Yang Tuhan Sediakan Bagi Kita Itu Pasti Akan Dia Genapi Akan Dia Nyatakan Dalam Kehidupan Kita Amin Kalau Dia sudah Memberikan Yang terbaik Sekarang Bagian Kita Untuk Juga Memberikan Yang terbaik Bagi Tuhan Amin Mari kita Naikkan Rasa Kagum Kita Rasa Hormat Kita Sama Tuhan Haleluya Tidak Pernah Ada Kasih Seperti Kasih Yang Tuhan Berikan Pada Kita Belum Pernah Ada Kasih Di Dunia Sanggup Menerima Diriku Apa Adanya Selain Kasih Yesus Kita Katakan Sama Tuhan Saudara Kau Ku Kagumi Dalam Hati Kasih Mujudia Dadu Anjah Sampai Kini Ku Akui Kasih Mujudia Dan Duanya Sungguh Jadang Lagi Kasih Seperti Ini Sanggup Mengubahkan Hidupku Menjadi Baru Selain Kasih Mu Yesus Kau Kau Kukagumi Kau Kukagumi Dalam Hati Kasih Mujudia Dan Duanya Sampai Sampai Kini Ku Akui Kasih Mujudia Dada Duanya Oh Jesus Kau Kukagumi Kukagumi Dalam Hati Kasih Mujudia Dada Duanya Sampai Kini Ku Akui Kasih Mujudia Tidak Tidak Dada Duanya Ku Kakumi Katakan Sampai Tuhan Dalam Hati Dengan Sekenap hati Kami mau katakan Tuhan Kasih Mujudia Tidak Dada 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 Ku Kacumi Dalam Hati Kasih Mujudia Dada DWanya Tidak Sampai Kini Kau Akui Kasih Mujudia Tidak ada duanya Kasihmu tiada duanya Kasihmu tiada duanya Kasihmu tiada duanya Kasihmu tiada duanya Tuhan Yesus berkati siap daripada kita Dan mari kita mengasih Tuhan lebih dan lebih lagi Sampai kasih karunianya dilimpah-limpahkan Atas kita yang mengasih dia Amen God bless you all worshippers In Jesus mighty name Amen